Halo selamat datang kembali di matematika dalam part 1 video ini kita akan membahas soal ini teman-teman bisa mempausnya untuk menganggap soalnya oke kita lanjut saja membahasnya nah sebelum menjawab ini kita harus ketahui teman-teman bahwa X dicambah Y pangkat 2 ini adalah X pangkat 2 dicambah Y pangkat 2 dicambah 2 X Y nah disini kita ketahui bahwa X pangkat 2 dicambah Y pangkat 2 itu adalah 5 teman-teman ya yang mana itu yang ini ya disini dicambah 2 X Y disini adalah X tambah Y pangkat 2 dan kita bisa ketahui disini teman-teman disini yang pertama bahwa X tambah Y itu ini sama dengan pangkat 2 nya pindah ya kesini jadi akar ya 5 dicambah 2 X Y jadi boleh seperti itu kemudian disini teman-teman ini bisa kita uraikan lagi jadi sebenarnya yang kedua disini bisa kita uraikan seperti ini bahwa X pangkat 2 dicambah yang Y nya saja ya di uraikan teman-teman disini Y pangkat 2 dicambah 2 X Y disini sama dengan 5 dicambah 2 X Y jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan sebenarnya ini teman-teman bisa kita tulis seperti ini saya tulis dulu X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ini sama dengan 9 ini sebenarnya bisa kita tulis begini disini adalah X ditambah Y dikali X pangkat 2 dikurang X Y disini ditambah Y pangkat 2 ya ini sama dengan 9 nah tujuan saya sebenarnya teman-teman ingin memunculkan ini ya X pangkat 2 dikurang X Y tambah Y pangkat 2 bagaimana caranya supaya muncul disini nah begini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dicambah 2 X Y ini harus kita kurang dengan 3 X Y agar muncul min X Y nya nanti yang gini ya teman-teman atau adik-adik ya disini 5 dicambah 2 X Y disini dikurang ini 3 X Y jadi disini X pangkat 2 ini sudah muncul min X Y nya disini ditambah Y pangkat 2 disini berarti 5 dikurang X Y sekarang ya nah ini sudah muncul jadi sebenarnya bisa kita rubah disini jadi X tambah Y ini X tambah Y adalah ini ya teman-teman jadi bisa kita rubah disini X tambah Y itu adalah akar 5 ditambah 2 X Y kemudian dikali dengan X pangkat 2 kurang X Y tambah Y pangkat 2 ya itu adalah ini teman-teman 5 dikurang X Y disini sama dengan 9 kita lanjutkan saja disini masing-masing ruas disini saya pangkat 2 kan jadi disini teman-teman disini jadinya adalah 5 ditambah 2 X Y disini adalah ini teman-teman 5 pangkat 2 ini adalah 25 dikurang 10 X Y ditambah disini X Y pangkat 2 ya nah disini sama dengan 81 nah kita misalkan saja disini bahwa ini ya teman-teman X Y itu sama dengan P jadi ini bisa berubah seperti ini teman-teman 5 ditambah 2 P kemudian disini kita kali dengan ini 25 dikurang 10 P ditambah P pangkat 2 ini sama dengan 81 jadi kita kasih saja kali pelangi 5 kali 25 125 ini berarti min 50 P kemudian disini disambah 5 P pangkat 2 kemudian 2 P kali 25 itu adalah 50 P kemudian 2 P dikali min 10 P itu minus 20 P pangkat 2 tentunya 2 P dikali P pangkat 2 berarti disini 2 P pangkat 3 ini dikurang 81 sama dengan 0 ini bisa kita coret disini ya teman-teman kemudian disini 2 P pangkat 3 minus 20 P pangkat 2 ditambah 5 P pangkat 2 berarti ini adalah min 15 P pangkat 2 ditambah 44 ini sama dengan 0 jadi 125 kurang 81 itu adalah 44 ya teman-teman nah disini kita buat saja seperti ini ini adalah 2 P pangkat 3 ini bisa saya tulis begini disini kurang 16 ya kurang 16 dikurang 15 P pangkat 2 nah apabila disini minus 16 berarti disini harus kita tambah 44 berarti ya harus 60 disini teman-teman ya 2 dalam kurung P pangkat 3 dikurang 8 disini dikurang 15 ya teman-teman disini P pangkat 2 berarti disini harus dikurang 4 ya ini sama dengan 0 nah ini sebenarnya bisa kita tulis begini teman-teman P pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 ini kurang 15 P pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 jadi boleh kita tulis seperti itu teman-teman nah teman-teman harus mengetahui bahwa ada suatu rumus A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 ini akan sama dengan ini teman-teman A kurang B kemudian dikali A pangkat 2 dicambah AB kemudian disini dicambah B pangkat 2 jadi boleh seperti itu jadi disini kita misalkan saja untuk yang ini ya teman-teman ya A nya itu adalah P dan B nya itu adalah 2 ya jadi sebenarnya persamaan ini bisa berubah seperti ini 2 dalam kurung disini P dikurang 2 kemudian disini P pangkat 2 disini 2 dikali P berarti 2 P disini ya kemudian disini dicambah 4 ya teman-teman disini 4 kemudian disini kurang 15 dikali nah ini P pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 ini bisa kita tulis begini teman-teman A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ini sama dengan A dicambah B kemudian disini A dikurang B ini dikali ya nah sebenarnya bisa kita tulis begini disini P tambah 2 disini P dikurang 2 jadi boleh seperti itu nah disini P kurang 2 nya sama jadi bisa kita keluarkan kita keluarkan saja teman-teman jadi P kurang 2 ini itu kurung ya kemudian kita kali dengan langsung saja 2 dikali P pangkat 2 2 P pangkat 2 dicambah 4 P disini dicambah 8 kemudian ini minus 15 dikali P ini adalah minus 15 P dikurang 30 jadi boleh seperti itu nah kita lanjut saja disini seperti disini P dikurang 2 ini dikali 2 P pangkat 2 4 P kurang 15 P ini minus 11 P kemudian disini kurang 22 ini sama dengan 0 nah disini yang pertama teman-teman untuk P kurang 2 ini sama dengan 0 P nya disini kita buat seperti ini P sama dengan 2 nah P disini kita sudah misalkan P itu adalah X ya teman-teman disini sama dengan 2 sehingga bisa kita peroleh bahwa Y itu sama dengan 2 per X jadi ini adalah Y sama dengan 2 per X atau disini teman-teman yang kedua disini 2 P pangkat 2 kurang 11 P dikurang 22 ini sama dengan 0 nah diskriminannya disini teman-teman saya sudah mengeceknya sendiri diskriminannya ini kurang dari 0 disini nanti teman-teman artinya D nya itu negatif ya dengan artian bahwa ini adalah akar akar-akar imajiner yang ada disini sebentar ya teman-teman imajiner dan kita tidak berbicara di akar imajiner jadi ini kita abaikan saja yang kita fokus itu disini saja oke saya pindahkan disini ya teman-teman di papan baru kita ketahui bahwa Y sama dengan 2 per X nah Y sama dengan 2 per X itu kita substitut saja masuk ke sini jadi saya langsung turun ke bawah sini jadi X pangkat 2 disini ditambah nah ini teman-teman disini Y nya 2 per X disini pangkat 2 disini sama dengan 5 ya sama dengan 5 nah disini X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2 ini saya mungkin langsung kurang 5 sama dengan 0 nah disini masing-masing luas disini kita kali dengan X pangkat 2 jadinya disini X pangkat 4 dicambah 4 disini dikurang 5 X pangkat 2 ini sama dengan 0 saya buat begini saja dulu X pangkat 4 kurang 5 X pangkat 2 dicambah 4 disini sama dengan 0 ini kita faktorkan saja disini X pangkat 2 X pangkat 2 disini sama dengan 0 nah kalau dikali positif 4 kalau di jumlah minus 5 bilangan itu adalah minus 4 dan minus 1 jadi bisa kita ketahui bahwa yang pertama I1 disini bahwa X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0 berarti kita peroleh X disini X pangkat 2 ini sama dengan 4 ya jadi X disini adalah plus minus 2 nah untuk X sama dengan positif 2 berarti Y nya itu teman-teman kita substitusi masuk kesini saja jadi 2 dibagi 2 artinya ini adalah 1 kemudian untuk X sama dengan minus 2 kita bisa peroleh Y disini nah ini teman-teman minus 2 dibagi minus 2 2 dibagi minus 2 itu adalah disini pasti adalah minus 1 ya teman-teman oke ini adalah 2,1 dan ini min min 2 min 2 koma min 1 nah itu yang pertama kemudian untuk I2 nya disini teman-teman yang ininya yang X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 disini kan X nya disini plus minus 1 nah untuk X sama dengan positif 1 bisa kita peroleh Y nya dimana disini lagi berarti 2 dibagi 1 artinya disini Y nya pasti adalah 2 nah ini kemudian untuk X nya sama dengan min 1 berarti Y nya disini nah ini 2 dibagi min 1 berarti disini adalah minus 2 ini kita bisa peroleh juga disini 1,2 kemudian disini min 1 minus 2 jadi inilah sebenarnya penyelesaiannya ya teman-teman ini saya centang begini ya tetapi ini teman-teman min 2 min 1 dan min 1 min 2 ini tidak memenuhi jadi ini kita coret saja mengapa karena kalau kita masuk itu si masuk X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 itu tidak sama dengan 9 jadi disini penjelasannya itu adalah ini 1,2 dan disini atau ya 2,1 oke sekian dan terima terima kasih